Selamat sore lause, selamat sore sesyong, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa ada di depan sini. Saya datang di sini, sebenarnya diinformasikan oleh kakak saya bulan Februari yang lalu. Setelah mengikuti satu seminar di Jakarta, dia mengatakan ini sangat baik, sebaiknya kamu ikut. Dan di Bandung, saya berpikir kalau saya ke Bandung, rasanya ini saya harus punya waktu, apalagi satu minggu. Tapi saya coba menghubungi nomor telepon yang diberikan, dan saya tanyakan, saya langsung mendaftar. Kebetulan, saya seorang dokter, profesi saya, sampai sekarang saya masih praktek di Jakarta, dan sudah pensiun. Karena saya juga memang sudah praktek sejak saya jadi dokter hampir 40 tahun. Tapi saya tidak seperti Wei Lao Tse, yang lebih terkenal gitu ya. Di hari, artinya saya di usia sekarang ini mendekati 70 tahun. Jadi saya lebih banyak fokus untuk membantu pasien-pasien saya, kebetulan yang usia-usia lanjut. Selain sebagai dokter umum, saya memberikan terapi untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa makan, atau dia sulit untuk orang tua-tua, biasanya hilang nafsu makannya, dan sudah mulai lemah, karena kan mengalami suatu usia yang sudah mulai muncul. Nah, saya di sini, selama ini saya jadi membantu pasien-pasien yang kebetulan pasca struk, atau dia mengalami satu diabetes, yang perlu kita berbagi nutrisinya. Mengapa saya ikut pada seminar ini? Karena saya pikir, saya juga seorang dokter tidak terlepas. Karena kita juga mengalami suatu proses penuaan, dan juga mengalami suatu penakit-penyakit geriatri. Artinya, karena usia, juga karena faktor keturunan, saya juga punya penyakit diabetes. Meskipun saya sudah mengatur makan dengan baik, menjaga kesehatan, tapi saya ingin lebih bagaimana bisa menolong orang kalau saya sendiri belum sehat. Dengan yang diilmah kedokteran, ya kita tahu, ini adalah buat saya, selama saya jadi dokter, ini hal yang mungkin baru, juga ada beberapa dokter yang mungkin belum tahu. Jadi, anehnya juga menyebut apa-apa, karena kakak saya itu juga tidak bisa menyebut lengkap, long fitologi ini. Dan setelah saya usahakan, akhirnya saya bisa hadir di sini, tujuan saya sebenarnya saya ingin, buat saya dulu, ada suami saya juga yang sudah pasang ring, ya kita bisa sama-sama untuk kesehatan kita lebih dahulu. Juga, bagaimana saya setelah pulang ini, mungkin bisa menginformasikan, mengajak teman-teman sejauh juga, yang memang belum tahu, barangkali kita bisa undang pada satu kesempatan, apabila nanti ada di, adakan lagi seminar seperti ini di Jakarta. Di samping itu juga, kalau kita belum sehat, bagaimana kita bisa menolong orang yang lebih sehat? Kita tahu penyakit diabetes itu, kalau menurut ilmu kedokteran, harus seumur hidup, dia harus makan obat. Kita tahu, apalagi kemarin sudah dilihat dari sel-sel darah, dari hasil pemeriksaan, itu orang yang sudah konsumsi obat, apalagi tahunan, itu bagaimana penumpukan-penumpukan di dalam sel darah tubuh kita. Nah, itulah dengan fitologi ini. Bukannya saya tidak percaya, saya ingin tahu, makanya selama enam hari ini saya ikut, mudah-mudahan juga, ya bisa dengan kesempatan ini, saya bisa membantu teman-teman, atau pasien-pasien saya lebih sehat. Dan juga, saya merasakan, kebetulan saya cari hotel, yang dekat dari sini, jadi, karena pulangnya terlalu malam, susah kendaraan, meskipun dekat, kita ini, saya kesian juga suami saya, karena harus jalan, di daerah situ, dekat dari sini, tadinya saya nginep di biara. Cukup jauh. Nah, di sini juga ikut, kebetulan adik saya, seorang biarawati, yang lagi diterapi di belakang. Secara kebetulan, tadi ketemu sama sesium apin, di undang untuk hadir di sini, sedang diterapi di belakang. Jadi, hari pertama, karena kan kita baru dibuka cakra, tapi saya belum belajar terapinya, belum mulain, saya pulang jalan kaki, karena tidak dapatkan daraan, dengan gerimis, kita jalan terus, sampai juga akhirnya, karena tidak dapatkan. Tapi, rasanya, ngos-ngosan. Setelah hari kedua, hari ketiga, kita tiap hari jalan pulang. Tapi, suami saya dan saya, jalan sampai juga di hotel, dan saya merasakan, saya lebih punya tenaga, punya energi. yang saya rasakan saat ini, seperti itu. Saya berharap, kita terus, kita belajar, mudah-mudahan, kita bisa sampai, yang akan datang, mungkin mengikuti, dan melanjutkan. Terima kasih, mungkin di wajah, dan saya berharap, kita semua, dengan mengikuti ini, kita menjadi sebesar, dan kita bisa mengolong, atau teman, atau keluarga kita, dan kita percaya, kita pasti, akan bisa, lebih sehat. Terima kasih. Saya berhubungan, terima kasih. Untuk, dia yang, sebagai relawan, di sini, panitia di sini, juga, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.